Sidang lanjutan kasus penganiayaan berat terencana David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi dan Sian Lukas kembali digelar. Ahli pidana dihadirkan untuk mendalami unsur perencanaan. Ahli hukum pidana dari UIN Syarif Fidayatullah Jakarta, Al-Fitra dihadirkan jaksa di ruang sidang utama pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sementara satu saksi merupakan paman David Ozora Rustam Hatala dihadirkan via daring. Di ruang sidang, ahli hukum pidana diminta penjelasan soal pasal perencanaan penganiayaan berat. Pasal 55 dan 56 penyerta atau terus serta dalam melakukan sebuah tindak pidana. Apakah hal ini pasal 55 atau 56 dilihat dari mensreanya atau dari hal lain? Ya. Dalam hukum pidana kita, orang itu baru dapat dipidana. Dalam teori hukumnya sebutkan bahwa dalam kepidana sifilo, orang itu dapat dipidana harus meniru unsur. Yang pertama adalah mensreya dan aktus rius. Ini berbeda dalam hukum common law. Common law, salah satu unsur yang terpenuhi mensreya saja atau aktus rius saja dapat dipidana. Tetapi kalau kita kedua unsur ini harus terpenuhi dulu. Artinya bagaimana untuk menentukan mensreya seseorang sebut tentu harus kita kaji dari satu aspek psikologis yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka niat jahat yang dilakukan oleh seseorang tidak harus direncanakan. Maka masuk dan tujuan dari suatu perbuatan itu tidak harus ada niat lebih dulu atau tidak ada rencana lebih dulu. Nah untuk mengetahui rencana.